Rol Anfield punya motor baru yang sekaligus menjadi lini entry level dan lini termurah yang mereka jual saat ini di Indonesia. Dengan kata termurah memang menarik sekali, tapi sebenarnya apakah motor ini layak buat dipertimbangkan? Mari saya ceritakan ulasan kita soal Rol Anfield Hunter 350. Terima kasih telah menonton! Iya teman-teman, motor ini adalah motor yang paling murah yang dijual sama Rol Anfield di Indonesia. Hunter 350 ini dibanderol dengan harga Rol Anfield sampai Rp108 jutaan untuk tipe yang paling mahal ini. Bedanya sebenarnya tipis-tipis saja, nggak terlalu signifikan. Dan motor ini sekaligus melengkapi lini motor 350cc dari Rol Anfield di Indonesia. Selain ini ada juga klasik 350, ada metal 350, dan juga ini ada Hunter 350. Ketiganya beda kelas dan juga beda segmen. Tapi sukses bikin galau kita untuk membeli yang mana nih? Secara desain, Hunter 350 ini memang nggak membawa nafas RA yang sejati teman-teman. Karena motor ini alih-alih memasukkan unsur-unsur klasik, malah dia membawa unsur-unsur modern yang terasa kuat. Melihat desain motor ini, para pecinta Rol Anfield atau pecinta motor klasik mungkin sulit untuk jatuh cinta. Desain modern dari Hunter 350 ini menjadi kode bahwa Rol Anfield mencoba menggoda pasar baru yang lebih muda dan segar. Terlihat dari seluruh rangka motor ini yang lebih dinamis. Lengkap dengan kaki-kaki yang tak membawa pelek jari-jari. Modern sekali. Tak lupa, bagian instrument klusternya juga pakai model baru yang menggabungkan antara analog dan digital. Lengkap pula dengan multi-information display yang bantu kita kasih informasi motor saat berkendara. Kendati demikian, unsur retro masih coba disematkan lewat lampu utama dan lampu berhenti yang modelnya bulat. Selain itu, grafis mentereng di tangki juga membuat motor ini tampak membawa sedikit identitas Rol Anfield yang klasik. Sebagai lini entry level dari Rol Anfield, pastinya Hunter 350 ini membawa dimensi yang cukup kompak, teman-teman. Kalau dibandingkan sama klasik 500 ataupun yang kelasnya lebih tinggi dibanding itu, tentu motor ini adalah yang paling kompak di kelasnya. Motor ini juga punya posisi berkendara yang cukup ergonomis, teman-teman. Tinggi joknya hanya 800 mm dan untuk saya yang punya tinggi 119 cm, posisi berkendara ini cukup nyaman. Lihat nih, posisi kaki pas, sejajar gitu lurus dengan posisi joknya dan posisi tangnya, ya walaupun ini agak rendah, tapi masih cukup nyaman lah. Paling kalau mau dibuat lebih nyaman lagi, ini bisa dikasih racer atau dibuat lebih tinggi sedikit. Tapi sisanya motor ini secara default, secara bawaan pabrik, motor ini udah nyaman, teman-teman. Lalu, motor ini juga, kalau tadi kita ngomongin desainnya, sekarang ngomongin posisi berkendaranya, menurut kami motor ini cukup komplit lah. Secara desain sih nggak buruk dan kami cenderung suka dengan motor ini. Posisi berkendaranya pun nyaman. Dan motor ini bisa jadi pilihan tepat buat kalian yang pengendara MOGE awam. Tapi kalau ditanya apakah kami memilih motor ini atau nggak, ya saya pribadi kalau ditanya, kalau dengar nama RA itu, yang identik di benak saya adalah motor yang klasik. Jadi, alih-alih membeli ini, saya kayaknya prefer beli yang klasik 350, secara desain. Tapi desain adalah subjektif dan prevensi masing-masing. Kayak yang tadi ngomongin di awal, kalau motor ini adalah motor yang satu basis dengan lini 350cc lain dari RA, dipastikan kalau motor ini pun memakai mesin yang sekarang jadi kebanggaannya RA, teman-teman. Yaitu mesin J-series berkapasitas 350cc. Mesin ini mesin yang lebih modern dibandingkan generasi sebelumnya, dan mesin ini adalah mesin yang nyaman dipakai harian. Di atas kertas, tenaga dari mesin J-series Royal Enfield ini bisa mengeluarkan tenaga sebesar 20,2 BHP dan torsi 27 Nm. Mesin ini terasa membawa nafas klasik dengan suaranya dan juga konfigurasi kompresi rasio yang hanya 9,5 banding 1. Ya jelas, kita jangan membandingkan mesin ini dengan mesin modern atau mesin sporty 350cc yang banyak disematkan ke mogel-mogel lain. Tapi, Royal Enfield meracik mesin ini secara pas dengan karakter motornya yang klasik dan diplot untuk berkendara santai. Ya, kalau ditanya bagaimana rasa mesinnya, kami harus bilang kalau mesin ini cukup menyenangkan dipakai harian, teman-teman. Khas mesin 350cc overstroke-nya Royal Enfield ini, mesinnya terasa bertenaga di tarikan bawah, terasa torquey, dan yang tadi kami bilang, motor ini enak dipakai di segala kondisi. Kalau kita pahit macetan, masih enak stop and go, dia terasa cukup oke, walaupun nggak sampai jerky banget gitu tenaganya. Dipakai agak seruntulan dikit pun, rasanya motor ini nggak malah-malahin banget. Ya, walaupun yang tadi kami bilang ya, ini bukan motor yang sangat akseleratif, yang sangat bertenaga di tarikan bawah, tapi ini adalah mesin yang cenderung menyenangkan di segala kondisi untuk dipakainya. Dan menariknya lagi, sebagai sebuah moge, motor ini tergolong aman, teman-teman, untuk panas mesinnya. Kalau kita berkendara sehari-hari, di kemacetan, siang bolong sekalipun, asal pakai telana panjang dan juga telana yang bahannya cukup tebal, motor ini nggak sampai mengganggu panas mesinnya. Thanks to ratio kompresi yang rendah. Sebagai motor yang kami nilai bisa dipakai harian, Hunter 350 ternyata cukup baik dari segi konsumsi bahan bakar rata-rata. Kami tes dengan metode full-to-full dan dengan karakter berkendara beragam, mulai dari eco-riding sampai agresif, Hunter 350 dapat mencatatkan angka konsumsi BBM rata-rata di 33,7 km per liter. Cukup irit kan untuk sebuah movie? Lanjut, kalau kita bahas handling dan suspensinya, pastinya berpengaruh terhadap tadi posisi berkendara yang kita omongin. Motor ini nyaman, jadi handlingnya pun pastinya aman, teman-teman. Karena bobotnya juga ringan, dimensinya compact, jadi untuk berkendara harian nggak ada masalah sama sekali. Pak Ling, satu catatan kami adalah motor ini tuh pake spear model bar N kayak gini nih. Yang ngebuat jadinya dimensi stang jadi lebih melebar sedikit. Dan itu jujur agak ngagukin sih, kalau lagi selapsi beli kemacetan. Tapi so far so good, handlingnya menyenangkan. Dan untuk suspensinya, teman-teman, motor ini tuh hadir dengan setelan yang empuk. Di depan nih, dia pake sok teleskopik yang jarak mainnya tuh lumayan panjang. Terus juga as soknya tuh besar, jadi kokoh dan ini karakter mainnya tuh empuk banget, teman-teman. Sok belakangnya pun dia pake model sok ganda yang bisa diatur pedal loadnya. Tapi ini setelan defaultnya, setelan pabriknya, entah kenapa kami merasanya terlalu empuk, teman-teman. Yang itu sebenernya baik sih, kalau boncengan enak, rasanya nyaman. Tapi motor ini kerap kali kami pake dengan gejala bottoming atau menetop. Jadi rasanya kalau nanti harus diatur preferensinya, saya sih prefer untuk diagak kerasin dikit. Apalagi sok yang terlalu empuk gitu, ngebuat pengendalian ketika menikung dalam kecepatan tinggi, agak kurang stabil. Jadi ya, motor ini masih bisa disempurnakan lagi untuk suspensinya, tapi sejauh ini, ini udah sangat nyaman untuk motor harian. Nah, teman-teman, di auto-test, pastinya kita akan ngebahas juga kelebihan dan kurangan dari motor yang kita review. Kita mulai dari kelebihan dulu. Yang pertama datang dari mesin ini. Mesin J-series dari RE ini memang terkenal asik banget. Mesin ini jauh dari kata getar, gak nyaman, atau panas. Tapi ini adalah mesin yang menyenangkan untuk dipake sehari-hari. Jadi, well done, Roll Enfield. Kelebihan kedua datang dari dimensinya, teman-teman. Karena motor ini adalah motor yang entry level, jadi motor ini wajar kalau dimensinya compact. Tapi, dimensi yang compact itu ngebuat motornya jadi ramah untuk pengguna Moge pemula, ataupun kalian-kalian yang pengen naik kelas dari motor 200cc ke kelas Moge. Yang ketiga, kelebihannya motor ini adalah motor yang sebenarnya agak ada aura klasiknya, tapi banyak fitur modernnya, teman-teman. ABS depan belakang, dua kanal. Terus juga ini, disini, layar semen klasternya dilengkapi dengan MID yang banyak informasinya. Bahkan, motor ini ada USB portnya disini, nih. Tersembunyi. Dan kelebihan terakhir adalah datang dari harganya, teman-teman. Motor ini harganya terjangkau banget, 100 jutaan bisa dapet sebuah Moge yang seperti ini, rasanya worth it di Indonesia saat ini. Memang bikin galau, pilih ini, pilih klasik, atau pilih meteor, tapi setidaknya dengan hadirnya motor ini, jadi ada banyak pilihan lah. Mau yang klasik bisa ke klasik 350, mau yang agak cruiser bisa ke meteor, dan mau yang agak modern bisa ke hunter 350 ini. Setelah kita bahas kelebihannya, pastinya kita akan bahas juga kekurangannya. Yang pertama datang dari suspensinya. Suspensi belakangnya ini terlalu empuk menurut kami, teman-teman. Sebagai motor yang dipakai harian, kadang-kadang kita bisa kebut-kebutan dikit, motor ini sok belakangnya harus agak distel keras dikit. Kekurangan selanjutnya datang dari sini, nih, teman-teman. Transmisinya. Atau entah kenapa, feel motor ini tuh agak terasa jerky ketika kita masukin gigi atau nururin gigi. Pas masukin gigi, kalau kita terlalu cepat buka kopling dan masuk gasnya itu agak ada kesan yang mengayun gitu. Sementara kalau kita turunin gigi agak kurang pas, engine brake-nya agak terasa kegedean. Jadi, bawa motor ini tuh harus agak adaptif sedikit, dan juga harus agak kita tahu dulu gimana karakternya. Yang ketiga, sayang sekali, teman-teman. Kelemahan yang datang dari build quality yang kurang rapih. Entah kenapa, setiap mereview motor RA yang angkatan sekarang itu, selalu kami keluhkan masalah build quality. Lihat nih, disini banyak part-part plastik yang nggak dipotong dengan rapi gitu ya. Lihat nih, perpotongannya nggak rapi. Ini juga nih, cacetannya masih ada sedikit yang luber gitu. Dan ini, ini motor baru, teman-teman. Tapi kabel-kabelnya banyak yang dikasih lakban-lakban gini nih. Jadi build quality-nya memang agak perlu ditingkatkan. Dan kekurangan terakhir datang dari justru kelebihannya, teman-teman. Tadi kami bilang kalau kelebihannya adalah harganya yang terjangkau. Tapi sebenarnya harga segitu tuh, kalau diurut-urut, agak kemahalan nih, teman-teman. Kenapa? Karena motor ini di India sana dijual dengan harga 28 jutaan aja. Sementara di Thailand, pasar yang terdekat dari kita dijual 50 jutaan. Sementara di Indonesia, 100 jutaan, teman-teman. Kenapa? Karena di Indonesia ada pajak yang cukup mahal, cukup tinggi untuk motor-motor di atas 250 cc. PPNBM-nya jadi tinggi banget, sekitar 60% dari harganya. Dan itu yang ngebuat harga motor ini jadi melonjak tajam. Ya, itu jadi kekurangannya menurut kami. Karena kalau nggak ada PPNBM yang setinggi itu, motor ini harganya bisa jadi sangat-sangat terjangkau. Well, teman-teman, setelah kita mengetes dalam jangka panjang motor ini, kita akhirnya harus menjawab. Apakah motor ini layak buat dipertimbangkan? Menurut kami layak, teman-teman. Motor ini hadir dengan paket yang lumayan komplit, mesin yang asik buat dipakai sehari-hari, desain yang juga ikonik, dan juga nama besar Royal Enfield itu yang udah sangat-sangat melegenda di jajaran motor di dunia ini. Apalagi motor ini hadir dengan harga yang paling terjangkau di Royal Enfield saat ini di Indonesia. Jadi jelas itu adalah sesuatu yang menarik. Tapi kalau ditanya saya pribadi, ketika mendengar nama RE, pastinya di benak saya terlintas langsung motor yang klasik. Makanya saya akan lebih memilih motor Royal Enfield klasik G50 dengan harga yang cukup menambah sedikit aja. Tapi kalau kalian yang pengen ngasih kado anaknya, atau kalau kalian pengen nyari moge yang gayanya agak sedikit modern, ya ini bisa jadi pilihannya. Menurut kami kayak gitu, teman-teman. Menurut kalian gimana? Kira-kira penampilan apa seolah motor ini? Coba kalian sampaikan di komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Ticoto, dan juga tonton video kami di kanal Lopertik dan juga di YouTube Ticoto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu, sekiannya teman-teman. Saya always pamit, stay safe dan bye-bye.